Halo terus me people, perkenalkan saya Alvewati Santika dari Divisi Marketing Communication PT Raja Sukses Propertindo Di video pembelajar minggu kali ini saya akan membahas materi terkait dengan hook content gitu ya Apa sih yang dimaksud dari hook content itu sendiri langsung aja kita bahas di dalam videonya gitu Mungkin dari teman-teman gitu ya setiap hari itu kita terpapar oleh ribuan bahkan ratusan ribu konten di social media gitu Karena sehari-hari di waktu senggang kita atau di sela-sela kegiatan kita kita pasti membuka social media yang pastinya kita akan terpapar konten di social media Tapi apakah semua konten di social media itu menarik perhatian kita gitu kan Mungkin seringkali gitu ya kita melewatkan konten yang kurang menarik dan hanya memperhatikan konten yang menarik Nah tapi bagaimana sih caranya gitu ya konten bisa menarik perhatian kita Nah si salah satu kunci utamanya adalah dengan menggunakan hook ini gitu Pengertiannya sendiri hook merupakan strategi untuk menarik perhatian orang pada awal konten Dan membuat mereka ingin melihat konten kita lebih lama atau lebih lanjut gitu Sehingga contohnya misalnya ketika kamu melihat judul yang menarik di media sosial Kamu cenderung ingin membaca lebih lanjut atau menonton konten tersebut lebih lama gitu Judul yang menarik juga bisa menjadi hook yang baik untuk membuat konten kamu tuh menonjol di antara konten yang lain Tapi sebenarnya si hook ini juga bisa digunakan dalam konten video Misalnya kamu bisa memulai video kamu dengan pertanyaan atau pernyataan yang kontroversial Untuk menarik perhatian orang lain untuk berhenti dan menonton video kamu lebih lanjut Atau kamu bisa juga menggunakan hook dengan adegan yang dramatis atau lucu di awal video Untuk membuat orang lain ingin melihat lebih lama atau lebih dalam terkait konten kamu gitu Sebenarnya terus si hook ini juga bisa banget digunakan dalam konten tertulis ya Seperti blog post gitu Kamu bisa memulai tulisan kamu dengan anekdot yang menarik atau pertanyaan yang menantang untuk membuat pembaca ingin terus membaca gitu Nah pada intinya dengan menggunakan si hook yang tepat Kamu bisa membuat konten kamu menarik perhatian banyak orang dan membuat mereka ingin menonton lebih lanjut Jadi ketika membuat konten di media sosial Entah konten video, tulisan, grafik dan lain sebagainya Pastikan kamu menggunakan hook yang menarik perhatian di awal konten kamu Dengan menggunakan hook ini Konten kamu akan lebih mudah ditemukan di media sosial gitu Jadi jangan sampai kalian tidak memaksimalkan si penggunaan hook ini gitu Mungkin banyak sekali orang yang membahas contoh-contoh hook ini gitu ya Salah satu contoh hook yang bisa kamu terapkan di sosial media adalah misalnya di video Misalnya di video kamu menggunakan judul 5 tips rahasia untuk meningkatkan produktivitas di kantor Atau mengenal 5 jenis makanan yang ternyata bisa meningkatkan konsentrasi Atau cara mencicil rumah yang muda atau kayak cicilan rumah 30 ribuan Ini alasan mengapa kita harus membeli produk ini Ini alasan mengapa kita harus memikirkan kesehatan mental kita gitu Atau bukan hanya wanita, pria juga perlu melakukan ini gitu Atau apalagi ya contohnya Kisah inspiratif orang yang berhasil mengubah hidup mereka misalnya kayak gitu Masih banyak contoh-contoh hook lainnya yang bisa teman-teman gunakan gitu Yang penting hook ini harus mengandung unsur menarik perhatian gitu Mungkin bisa teman-teman gunakan kalimat yang hiperbola Atau menggunakan kalimat yang kira-kira kalau orang mendengar tuh dia akan berhenti gitu Mungkin itu aja penjelasan sedikit terkait dengan hook Untuk penjelasan mendalam dan bagaimana cara membuat dan strategi dan lain sebagainya Kita bahas di part 2 Terima kasih teman-teman Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh